Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membelajari konsep ketahanan dalam stokism dan bagaimana hari dapat membantu individu mencapai kedamaian dalam kehidupan dalam pandangan stokism ketahanan adalah kemampuan untuk tetap tenang dan teguh dalam menghadapi segala tentang dan perubahan dalam hidup Stoye mengajarkan bahwa hidup penuh dengan kejadian pastian dan perubahan dan satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian batin adalah dengan menerima kenyataan ini tinggal atau berada bagian penting dari konsep ketahanan dalam Stoye adalah kemampuan menerima keadaan dengan tenang terlepas dari itu seberapa sulit atau tidak adil situasinya Stoye percaya bahwa mengeluh atau merasa frustasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah hanya akan menimbulkan pemberitaan tambahan sebaliknya dengan menerima keadaan apa adanya seseorang dapat membuaskan diri dari stres dan kegelisahan yang tidak berhubung selain itu Stoye juga mengajarkan pentingnya beradaptasi dengan perubahan kehidupan adalah sebuah perjalanan penuh dengan perubahan dan tentangan dan orang bisa beradaptasi dengan cepat dan fleksibel karena lebih mampu bertahan dan berkembang dalam situasi apapun Stoye percaya bahwa dengan menerima kenyataan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan seseorang dapat mengurangi ketakutan dan kecemasan terhadap masa depan poin penting dari pandangan Stoye tertinggi dari beberapa yakni yang pertama ketidak bergantungan pada kekayaan atau kesenangan terlihat kemudian konsep yang kedua para poin ini Stoye mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam hal-hal materi tetapi hanya dalam kebijaksanaan dan kebajikan dengan tidak bergantung pada kekayaan atau kesenangan material sehingga seseorang nampak membebaskan diri dari keinginan yang tidak sehat dan mencari kebahagiaan yang lebih abadi kemudian konsep yang kedua Stoye mengajarkan bagaimana kita bisa menerapkan konsep ketahanan dalam kehidupan sehari-hari menurut Stoye langkah pertama adalah dengan mengubah pola pikir tentang keadaan dan perubahan terpada melawan atau mengubah perubahan kita harus belajar untuk menerimanya dengan tenang dan mengatasi diri sebaik mungkin selain itu kita juga harus belajar untuk tidak berlalu bergantung pada kekayaan atau kesenangan material untuk merasa bahagia sebaliknya kita harus mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang abadi seperti hubungan yang mendalam pencapaian pribadi dan pelayanan kepada orang-orang poin yang ketiga Stoye mengajarkan bagaimana cara menjaga kedamaian batin melalui ketahanan dalam pandangan Stoye ketahanan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati dalam hidup dengan menerima keadaan dengan tenang beradaptasi dengan perubahan dan tidak tergantung pada kekayaan atau kesenangan material seseorang dapat mencapai tingkat kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih tinggi jadi mari kita semua belajar dari ajaran Stoye dan memahamkan ketahanan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehingga kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati demikian video kali ini jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe dan jangan lupa pula nantikan video menarik selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh